Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Hari ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng yang berkisah tentang anak beruang yang tidak mau mendengarkan nasihat dari ibunya. Seperti apa ya? Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Judulnya adalah Wawa Terburu-buru. Suatu hari, ibu Wawa beruang memanggil Wawa. Wawa, tolong carikan daun-daun segar ya untuk menghias ruang tamu kita. Seru ibu Wawa dari dapur. Peres, pu! Seru Wawa, ia lalu berlari keluar rumah. Aku punya sepeda baru yang cepat. Tugas dari ibu bisa aku kerjakan dengan cepat. Wawa lalu mengayuh sepeda barunya. Eh, karena terburu-buru, Wawa tidak mendengar ucapan terakhir ibunya. Wawa, jangan sentuh daun mulus yang berkelopak tiga dengan buah beri hijau. Itu tanaman poison ivy yang gatal kalau kena. Ah, sayang sekali. Wawa beruang tidak mendengar pesan penting itu. Sepedanya sudah melesat menuju hutan. Wawa mulai mencari daun-daun berwarna cerah. Ah, daun pohon mapel ini indah sekali. Seru Wawa. Aku akan petik sebanyak mungkin. Serunya lagi. Namun, ia lalu melihat daun-daun mulus berkelopak tiga-tiga helai. Ada buahnya seperti beri hijau. Wah, aku petik daun-daun ini saja. Ibu belum pernah punya daun seperti ini di ruang tamu. Kumam Wawa. Ia lalu mengetik daun-daun itu sebanyak mungkin. Wah, Wawa memasukkan daun-daun itu ke dalam keranjang yang ada di sepedanya. Lalu ia mengayu sepedanya dengan cepat. Wawa mulai merasa gatal. Hidung tangannya, kakinya, bahkan ujung-ujung telinganya. Gatal semua. Ibu, badanku gatal semua. Teriak Wawa setiba di rumah. Ibu Wawa panik melihat daun-daun yang dibawa Wawa. Astaga, cepat jatuhkan daun-daun itu. Ibu kan tadi sudah pesan. Jangan sentuh daun mulus yang berkelopak tiga helai. Dengan buah-buah beri hijau. Itu tanaman poison isi yang gatal. Oh, Wawa tidak mendengar pesan itu. Wawa segera menjatuhkan daun-daun itu. Ibu lalu menyuruh Wawa mandi dan mulai memakai baju bersih. Kini, ibu Wawa menggosokkan salep gatal di seluruh tubuh Wawa yang gatal. Luar biasa. Walau masih sedikit gatal, Wawa sudah merasa lebih nyaman. Ibunya menyapu dan membuang daun-daun poison isi ke tempat sampah. Nanti, aku akan carikan daun maple jingga untuk ibu. Janji Wawa. Oh, daun maple pasti indah untuk ruang tamu kita. Kata ibunya. Sejak itu, Wawa selalu mendengar perintah ibunya dulu sampai selesai. Sebelum ia pergi. Percuma saja ia buru-buru pergi. Tetapi salah melaksanakan tugas. Nah, begitu dongeng untuk kali ini. Apa ya pesannya? Ya, pesannya seperti yang tadi ibu Wawa tekankan. Ketika kita mendapatkan pesan dari orang tua kita. Dengarkan baik-baik dulu ya. Sampai selesai. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.